Intro Teman yang sudah menunggu kami Saya Peter L dan teman-teman selaku kuasa hukum Di sore hari ini, dari siang sampai sore hari ini Kurang lebih 3 jam mendampingi klien kami, Baim dan Paula Sore hari ini kita akan mendengar secara langsung Dari lubuk hati yang paling dalam, klien kami, Baim dan Paula Ini hanya penyampaian perasaan dan tidak ada banyak jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Sebelumnya maaf ya buat semuanya Teman-teman warna Saya ini takut, tapi kita aja itu sudah di luar dari niatan kita dari awal Yang saya pun sebenarnya tidak ada niatan untuk menjelekan Apalagi tidak menghargai, apalagi merendahkan institusi kepolisian Yang sebenarnya malah kebalikan kenapa saya lakuin Saya mau tahu reaksi kepolisian itu seperti apa Ketika memang kalau Paula itu yang melakukan konteks yang kadang-kadang kita pun salah Kenapa harus pakai konteks itu Sesimpul itu dan ternyata jawaban polisinya itu sangat bagus Dia itu tidak menjadikan itu adalah pahan viral ketika Paula ada pengaduan Malah dia bilang lebih baik ditamaikan Kalau itu jadi kiram Karena positif Jawabannya saya itu mau mengeditasi Supaya masyarakat melihat itu Polisian kalau seperti ini Ini saya benar-benar ya demi Allah Saya itu tidak melembihkan, tidak mengurangkan Tidak karena adanya ini saya jadi jawabannya begini Dari awal memang seperti terlihatannya Mau mengedukasi Dan kalau dibilang prank juga itu terlalu negatif Dia lebih ke arah Saya itu terkenal dengan polseknya Lebih ke arah menghibur Karena ketika saya kesanapun mereka sudah kenal dari saya Spontanitasnya juga tidak ada niatan kemah sekarang Jadi kalau saya bilang Tapi kembali ya Saya setelah itu baru nonton lagi Dan ternyata memang waktu timingnya itu problemat Dan saya pun Maaf juga tidak Hibur dengan konten saya sendiri Yang terkadang saya malah melihat Iya saya salah ya Yang jadinya malah jadi negatif Pemikiran Tapi itu juga Tapi kalau untuk polisian 0% itu Untuk bisa memikirkan Ini bisa menjelekan ya Menjelekan institusi polisi Jadi kalau saya bilang Sekali lagi kalau misalkan sudah sebesar ini masalahnya Saya dan keluarga Saya minta maaf Tidak ada niatan sama sekali Tidak berusaha menghindar dari kalian semua Dan membalik lagi Tidak ada rasa dendam dari saya Sama sekali Ini pelajaran yang sangat Bagus Jadi sekali lagi saya minta maaf Mudah-mudahan minta maaf Terima kasih